Halo guys, jumpa lagi dengan gue kali ini, Daniela Kisna Wijaya dan di channel Tokohilm, Yeni Helm Galeri Pati. Oke, di kesempatan kali ini jangan lupa gue ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, disubscribe. Karena subscribe itu gratis ya gengs ya. Dan kalian wajib subscribe karena subscribe itu gratis. Dan biar kita makin demen nih bikin video buat kalian semua ngap-ngap, teman-teman, Sobat Yeni Helm semua yang ada dimanapun kalian berada. Oke, di kesempatan kali ini gue akan review satu helm dari KYT Helm dan ini dia yang terbaru ya gengs ya. Oke lah, kita akan langsung lihat KYT Striker spesial buat kalian, warna black matte. Jadi seperti ini teman-teman, cakep kan. Kita bisa lihat dari banyak sisi, dari belakang seperti ini, mantep betul. Oke gengs, nah oke, kita akan langsung nge-review ya teman-teman. Jadi namanya apa ini Helm? Ini dia KYT Striker ya teman-teman ya, Striker. Bukan TTC, bukan Falcon. Bukan TTC, bukan Falcon. Tapi ini dia KYT Striker. Ya dia untuk mengisi kekosongan segmen helm full face yang kekinian di harga under 1 juta. Nah ini dia solusi buat kalian. KYT nggak usah yang merek-merek yang tidak terkenal, teman-teman. KYT aja sudah cukup mantep, teman-teman. Kalian bisa dapetin ini di Yeni Helm, teman-teman. Harganya cukup murah, 800 ribu saja kalian bisa dapetin di Yeni Helm. Di Pati, cari rejol ke Miri Gang 7 Pati, ataupun bisa ke WA kami di 089-536-012-9103, teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan langsung review, teman-teman. Untuk bagian kacanya, oke. Bagian kaca, tentunya dia mengandalkan flat visor dengan dual tier of post. Membikin standarnya aja cakep, teman-teman. Dan dia dengan recet yang mirip dengan recetnya N-series. Jadi NFR, N-ekres itu sama, teman-teman. Jadi recetnya bukan yang recet TTC. Jadi kacanya bisa dipastikan persis dengan kacanya yang NFR, teman-teman. Lebih ngeri kan daripada TTC, kayak gitu, teman-teman. Tapi harganya, ya di bawah TTC malah. Oke, jadi kacanya sudah bisa dipastikan. Ini kaca yang bagus karena dia anti pecah, anti scratch juga. Jadi anti lecet. Dan juga dia anti ultraviolet. Jadi aman buat mata kita, gengs. Kayak gitu. Aman sekali buat mata kita. Oke. Terus dia juga banyak ukuran aslinya, teman-teman. Dan juga banyak warna, teman-teman. Yang sepanjang gue tahu nih, warnanya ada warna putih, ada abu-abu, gorilla, gorilla dove, dan hitam, dan hitam dove. Oke, warna lain menyusul mungkin, teman-teman. Jadi yang gue tahu sendiri itu, dan juga ada banyak motif. Tentunya dia single visor. Dia belum double visor, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Oke, bisa dilihat. Dia single visor. Dan dia juga ada nose squat nih, teman-teman. Buat hidung kalian, biar aman nih dari debu-debu. Oke. Oke, lalu dia untuk air fan-nya, ada depan ini, gede. Belakang. Belakang. Nah, itu yang aktif ada tiga, dan yang non-aktif ada dua. Di belakang. Kayak gini, teman-teman. Oke. Lalu dia ada lock visor-nya. Semi lock visor di bagian sini nih, teman-teman. Nih, kelihatan tak? Nah, ini dia ngelock nih. Wah, gitu. Sampai bentuk ini. Jadi dia, ngepotnya ya, dia ada lifting button-nya di sini nih. Nih, ya. Nah, itu, teman-teman. Dan dia juga ada semi lock visor-nya, kayak gitu, teman-teman. Untuk logonya depan, dia sudah logo yang terbaru, teman-teman. Jadi, KJT. Y-nya ada merah sedikit, dan dia tulisannya ini gede-gede semua. Mantep ya, teman-teman. Terus, dia samping. Nah, ini yang gue suka dari ilmu-ilmu sekarang. Mereka nggak banyak merk dagang, tuh. Biasanya kalau zaman dulu banyak, tuh. Di sini, di sini, di mana aja. Kayak iklan berjalan, ya. Tapi kalau ini nggak. Dia ada KJT kecil di belakang, dan ini ada TP-nya. Striker. Dan ini dia ukuran yang L, teman-teman. L itu di range 59 sampai 60. Dan ukuran gedenya, ukurannya agak berat juga. Ini 1,5. 1,5-50 gram. Jadi, 1,5 kiloan. Jadi, gede lah, ya. Tapi, menurut gue enteng-enteng juga. Nggak berat-berat amat. Kayak gini, teman-teman. Jadi, dia juga spoilernya agak meruncing, ya. Dibanding dengan TTC. Ini dia agak melebar, kayak gitu, teman-teman. Nah, gini lah. Tapi, yang mirip lah, ya. TTC versi light. Untuk segmen bagian dalam, dia tetap gunakan double diring. Mantap. Dengan ornamen dalamnya, bagian inner padding-nya warna merah, dan hitam selaras body. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, dia juga sudah removable. Dan ini kita akan langsung coba aja di ukuran L. KJT striker. Buat kalian semua. Oke, kacamata gue lepas. Oke, dan kita akan langsung coba aja. Di kepala gue. Jadi, ini masuk. Dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Mantap, teman-teman. Jadi, ini. Cakup, teman-teman. Enak, nyaman, dan yang nggak gede-gede amat sih. Ya, cukup lah. Untuk kepala gue, ternyata kalau pakai helm ini, dia pakai ukuran L. Kayak gitu, teman-teman. Nggak usah XL, karena XL mungkin kegedean. Ini L udah gede, ternyata, teman-teman. Aslinya, kepala gue ini cukup gede. Jadi, kalau untuk kayak Kyoto-Kyoto, dia harus up-size. Dia harus pakai yang XL. Tapi untuk di striker, ternyata dalamnya gede, teman-teman. Ya, mirip-mirip. Mungkin rasanya mirip K2 lah. K2 Raider itu gede, teman-teman. Dalamnya gede, kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Lalu, apa lagi? Sudah tahu ya, ini double D-ring. Dan ini dia removable. Lalu dia ada, wow, ini ada emergency release. Ini ya. Ini ada emergency release-nya juga nih. Biar aman apabila kalian cedera. Ya, kita nggak perlu ngelepas helmnya langsung. Nah, ini ada sign pembuatannya. Sekarang ada kayak gini. Ini tanggal Oktober 2023. Jadi, rilisnya baru ya, teman-teman. Ada apa lagi? Ini dia ada L. 2023 Oktober. Jadi, masih dalam satu bulanan. Ya, teman-teman. Nggak. Ini helm benar-benar fresh. Dan kalian bisa dapetin DNA Helm di harga Rp800 ribuan. Mantap, pokoknya. Kalian langsung aja ke lokasi kami ataupun WA. Dan kita akan bisa kirim kemanapun. Ke Indonesia Raya. Kita akan kirim, teman-teman. Dan tentunya pastinya aman, teman-teman. Dia ini helm tidak ada penipuan. Karena nomornya WA-nya langsung ke pemiliknya. Kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum like, komen, share. Langsung aja ya, dibantu ya. Dan juga buat teman-teman yang punya teman cari referensi Helm Rp800 ribuan. Kalian share aja video kali ini. Oke, teman. See you in the next video. Good bless you all and bye-bye.